Pemirsa harga sejumlah komoditas cenderung bergerak mix pada perdagangan hari ini. Dari dalam negeri, harga batubara acuan naik 17% secara bulanan, sementara harga emas kembali melanjutkan pelembahan turun tipis di 0,03%. Dari dalam negeri, Kementerian ESDM menaikkan harga batubara acuan untuk Juni 2022 sebesar 17%, menjadi 323,91 dolar Amerika per ton. Dari 275,64 dolar Amerika per ton pada Mei lalu. Kenaikan HBA dipicu oleh kenaikan permintaan batubara Indonesia akibat krisis listrik di India yang mengalami gelombang panas. Selain dari India, nilai HBA juga dipengaruhi atas kenaikan kebutuhan batubara China lantaran upaya PLTU mulai menumpuk stok batubara jelang musim gugur. Adanya kebijakan pengapusan pajak impor batubara di China selama 9 bulan ke depan semakin mendorong pembelian dalam jumlah besar. Sementara itu, harga batubara global diperkirakan masih menguat pada pekan ini. Pada perdagangan terakhir pekan lalu, harga batubara kontrak Juli di pasar Ice News Castle Australia ditutup di 390,75 dolar Amerika per ton, tidak bergerak banyak dibandingkan perdagangan hari sebelumnya. Seperti diketahui, pemerintah India tengah mempercepat pasokan batubara. BUMN Pertambangan India, Coal India Ltd, telah diminta untuk mengimpor 12 juta ton batubara untuk Juli 2022 sampai Juli 2023. Pembangkit listrik India menggantungkan sekitar 76 persen sumber energinya kepada batubara. Permintaan listrik di India melonjak tajam sejak April lalu karena gelombang panas. Kekomoditas lain, harga minyak dunia melesat pada perdagangan Senin pagi menjelang siang. Harga minyak jenis brand berada di level 121,47 dolar Amerika per barel, naik 1,46 persen dari posisi penutupan perdagangan akhir pekan lalu. Sedangkan yang jenis light sweet atau West Texas Intermediate di 120,51 dolar Amerika per barel, bertambah 1,38 persen. Permintaan minyak mentah sedang tinggi karena bumi belahan utara telah memasuki musim panas. Di sisi lain, permintaan di China juga bakal meningkat setelah dua bulan lockdown Shanghai mulai membuka diri pada 1 Juni lalu karena kasus COVID-19 yang sudah melandai. Harga emas langsung melemah pada perdagangan awal pekan ini. Pada Senin pagi menjelang siang, harga emas dunia di pasar spot berada di 1.850,23 dolar Amerika per troy ounce, turun tipis 0,03 persen. Pelemahan harga emas hari ini memperpanjang tren negatif emas yang sudah berlangsung sejak akhir pekan lalu. Harga emas juga melemah 0,9 persen. Dalam sepekan, harga emas terkoreksi 0,3 persen. Sejumlah analis menilai pelemahan emas terjadi karena data terdaga kerja Amerika Serikat yang membaik dan semakin menguatkan alasan bagi The Fed untuk menaikkan suku bunga acuan.